sholat di atas kendaraan kemurahan dalam syarat islam sholat di atas kendaraan kalau sholat sunat boleh bebas ngadep kemana saja, ngadep ke arah kendaraan kalau sholat fardu di saat sholat fardu pun boleh sholat tidak menghadap ke keblat di atas kendaraan karena waktunya mepet dan kami ada satu catatan kecil solusi sholat di atas sholat saat jalan macet sengaja itu buku kecil kami sholat untuk kami sampaikan kepada saudara-saudari kami yang berada di Jakarta yang sering kena macet keharapan kami tidak ada satupun setelah itu orang meninggalkan sholat tidak meninggalkan sholat mulai dari kami jelaskan bagaimana menjama yang sangat mudah sampai kemudian di saat berada di jalan kok tiba-tiba macet beneran, mau turun gak mungkin masjid masih jauh maghrib mau tiba, asar hilang berarti, bagaimana cara sholat saya nah mungkin yang ditanyakan semacam itu nah, ada pun sholat sunat di atas kendaraan bebas dengan baju yang anda pakai mungkin anda bertanya apakah boleh saya pakai bajunya masih pakai celana dan sebagainya celana jin dan sebagainya akan begitu ya anda mu'alaf insya Allah setelah ini baju anda semakin istimewa nah, untuk sholat di atas kendaraan pakai yang penting menutup aurat itu masa kalau bicara keabsahan yang penting menutup aurat bagi wanita kesempurnaan iya kesempurnaan adalah tentu baju-baju yang sempurna yang selama ini dipakai seperti mekena tapi selagi anda dalam keadaan tertentu yang penting menutup aurat sekujur tubuh anda tertutup kecuali telapak tangan anda dan wajah anda terserah anda tutup kepala anda dengan sarung suami anda atau apa saja itu terserah yang penting tertutup itu semuanya wajah terlihat salah apa tangan terlihat anda boleh sah sholat bicara keabsahan masalah keabdolan bab lain kita tidak bicara tentang keabdolan dulu deh sah dulu ini rindu untuk sholat kok, tidak usah dipersulit anda di atas kendaraan sholat, Masya Allah kalau ternyata kaki anda terlihat tinggal pakai kuas kaki saja kalau susah dilipat saja biar ketutupan sudah selesai mudah, begitu mudahnya untuk melakukan sholat apalagi sholat sunat, Masya Allah kubilnya nasib orang faham nasib orang dipilih oleh Allah sudah mobilnya enak sholatnya banyak kan ajib ya biarpun pakai angkot pun sebabnya banyak sholat mobilnya enak sholat mobil pribadi bisa sholat Allah sholat sunat setengah jam bisa lima dua puluh roka sholat sunat di atas kendaraan biasa yang jelas anda punya wudhu kalau laki-laki bebas antara pusar dengan lutut tertutup kalau wanita segujur tubuh biarpun pakai model apa saja yang ditanyakan keabsahan jauh lebih bagus daripada tidak sholat ya kan bicara kita masalah-sholat lakukan anda Masya Allah anda istimewa sambil anda berubah untuk masalah menyempurkan pakaian anda akan lihatannya dia berkecil hati dengan pakaiannya anda akan nyempurnakan sepakaian setelah itu yang penting anda sholat dulu dengan Allah sholat dengan baju anda sah anda menghadap ke arah kiblat arah kendaraan anda selesai Allahu Akbar kalau sholat sunat mah gampang bebas sholat sunat sebanyak-banyaknya Allahu Akbar rukunya begini sujudnya lebih rendah lagi dan kami himbo kepada siapapun hendaknya dalam segala keadaan biasa dengan air wudu di atas mobil bisa melakukan sholat wah ini orang yang cerdas ada komentar aduh macetnya ya Allah astagfirullahaladzim macet banget panjang sholat aja ngapain bicara macet hari macet komentar gak cerdas banget ya sepakai sholat gak sada tak tanya Allah ya Allah setiap itu 50 rukat ya Allah kok sudah nyampe gitu baru 20 rukat enak karena cerdas ya daripada ngamun dia marah-marah stres dia hari ini kan hari depresi cerdas dong sholat di atas kendaraan sholat sunat kalau fardhu hendaknya harus menghadap qiblat kalau kita sholat fardhu tidak menghadap qiblat maka sah cuma nanti wajib mengulang hanya sahnya ini kita tidak dosa contoh saya itu macet di tol turun gak mungkin kamu sholat depan gak akan nyampe gak ngejar ini asar mau hilang asar sama zuhur lagi sudah nyampe niat-nyat atau gak ada masjid macet ngadepnya ke utara lagi ini gimana nih sholatlah anda di atas kendaraan anda kalau bisa ngambil air wudhu kalau gak ada air wudhu tayamum kalau gak gak punya wudhu gak punya tayamum anda sholat jangan sampai anda meninggalkan sholat tanpa wudhu tanpa tayamum karena ditol kalau anda turun dibukul sama publisi nanti anda sholat menghadap ke utara yang penting sholat lapor ya Allah ini yang aku mampu untuk menghadap kepadamu ya Allah sholatlah begitu anda sholat sempurna tanpa wudhu tanpa tayamum karena apa gak ada wudhu gak ada debu turun gak mungkin gak ada air anda sholat anda tidak dosa cuma nanti kalau sudah di rumah sudah ngadep kembelan bener wajib sholat sempurna yang penting kan gak dosa itu yang penting dan ini belum mudah jangan sampai ada di antara kita kadang-kadang santri gak sholat subuh naik kereta api dari Jakarta ke Surabaya sholatnya di kota di pondok nih ngacu santrinya biarpun di atas kendaraan sholat gak bisa ditinggalkan dalam keadaan apapun hanya bedanya caranya saja bahkan kalau baju saya najis aduh baju saya najis cuman kalau ada orang bajunya najis aneh banget anggap saja bajunya najis mau berganti gak mungkin di atas kendaraan mobil umum lagi mobil umum mau berganti kendaraan kan kacu sholat anda dalam keadaan anda kena najis kalau memang anda tidak bisa menggantinya sholat dalam keadaan baju kena najis makanya sholat menghormat waktu anda melakukan sholat wudhu kalau bisa wudhu gak bisa wudhu tayamum gak bisa wudhu sudah gak tayamum gak wudhu ada najisnya tetap sholat di atas kendaraan mudah sholat di atas kendaraan kemudian setelah itu kalau nanti sudah sampai ke tempat tinggal mengkodoknya penting kan dihadapan Allah tidak dosa itu saja anda lakukan itu mohon nanti dicari satu buku kecil dan biasanya hanya dua tahun ini kita tidak pernah mencetak besar-besaran biasanya setiap menjelang hari raya kita cetak gede-gede kita sebar kita bagi-bagi di pos-posku orang-orang mulang mudik itu jangan sampai sudah mudik gak sholat kan kasihan dan yang kami yakini jika ada umat Nabi Muhammad tidak sholat itu bukan karena dia ingin melanggar Allah bukan ingin dia karena menantang Allah tidak karena tidak mengerti bagaimana cara sholat yang gampang itu yang kami sadari makanya jangan seteram-setam menjustice mereka wah ini dasar orang pasang tak pernah sholat mereka belum mengerti cara sholat yang gampang dan tidak semuanya pengen bertanya seperti saudari kita yang mu'alaf tadi bahkan mungkin gak sempat bertanya makanya terima kasih kepada anda yang bertanya ini semoga bermanfaat jadi boleh anda sholat dengan seperti itu dengan mutub ar kemudian juga semuanya banyak ilmu fikih praktis kalau masalah najis mungkin anda mumpung anda mu'alaf mungkin semoga anda sempurna mendengar suara ini hendaknya kami himbo semuanya itu kalau pergi bawa tisu harga 2000 rupiah jadi kalau anda ke toilet buang air kecil tolong ada cara membersihkan buang air kecil dengan tisu itu sama mewakili air gak usah pakai air apalagi jangan-jangan ini adalah toilet umum bak mandinya 6 bulan gak pernah dicuci Masya Allah itu adalah menukar memindah bakteri kepada wilayah terpenting kita nanti bahaya kalau kiranya kotor kerobanya penyakit gak usah pakai air buang air kecil air besar sama diusap minimal dengan 3 tisu buang air kecil laki perempuan sama satu ambil ini buangin najis ambil tisu lagi najis yang ketiga sudah muduhnya pakai air gak apa-apa boleh istinjaknya pakai tisu muduhnya pakai gak najis nempel baju gak najis sudah yang belakang juga sama buang air besar sama dan itu jauh lebih sehat hari ini dan itu dilakukan nabi nabi dengan dengan tidak menggunakan air lakukan nabi dulu orang mengejek apa ini orang istinjak kok pakai begituan ternyata Masya Allah hari ini kalau anda pergi kota-kota besar negeri-negeri maju itu ke toilet gak ketemu air adanya tisu cuma niatnya saja kita gak kalau mereka gak kenal nabi kalau kita niatnya kita ngikut nah nabi coba ayo kan begitu subhanallah indah makanya kami hadirkan kepada siapapun para pemirsa mendengar kami hadirkan fikir praktis sengaja kami hadirkan fikir praktis lebih banyak kita masukkan di buku itu adalah beberapa permasalahan yang selama ini terjadi tapi orang tidak tahu badan mereka mereka melakukan setiap saat masalah istinja ini ada fikir praktis untuk bersuci fikir praktis surat dan seterusnya insyaallah terima kasih yang bertanya gara-gara anda yang bertanya kami sampaikan kepada yang lainnya hal-hal penting ini Jazakumullah Allah alam bismillah Allah alam bismillah terima kasih telah-alam bismillah